Di segedengen etak, warga korban Cah Balukar Limpasna Walungan Citarum memeti caricing di sejumlaheng posko Pangungsian di Kejamatan Balai Endah Kabupaten Bandung. Warga lewih milih ngarungsi ke posko Pangungsian lantaran ngarasa loang Cah Hanu Ngeem imahna bakal beki ngelegaan. Warga korban Cah Balukar Limpasna Walungan Citarum menunggu emetilu kecamatan di Kejamatan Balai Endah Kabupaten Bandung memalukarkan sejumlaheng warga mimiti caricing di posko Pangungsian anuges disayagakan ku pemerintah daerah. Warga mimiti caricing di posko Pangungsian lantaran ngarasa loang Cah Hanu Ngeem imahna bakal ngegedean. Warga korban Cah mimiti caricing di posko Pangungsian poe jumah Wanci Janari lantaran Cah Hanu Ngeem imah warga poe kemis kapeting naken. Sanajan kitu ayoge warga numarili cicing di imahna di lantai dua. Cek salah seorang warga korban Cah Asa Kampung Andir Aikartisa Cah ges karandapan saprak poherbo tapi anugawilang parna mah karandapan poe jumah mangkukna. Niraoge kapaksa caricing di posko Pangungsian. Masih cegai Cah Hanu Ngeem peiman warga teh tepi ke dua meter. Malam. Malam ya? Emang ini banjir sendiri mulai berenang rumah ibu? Sejak kapan? Sejak hari Rabu juga udah ada air. Tapi keluar malam keluar. Kalau malam memang besar. Malam besar malam tadi ya? Ketinggian air sendiri di rumah ibu berapa? Hampir dua meter lebih. Ibu juga gak kini akan ini. Seharian ges mimiti orot tepi kaki wari Cah Limpasna Walungan Citarum masih ngeemang rebu-rebu imah warga di Tilu Kecamatan di Kabupaten Bandung. Warga di etak Kecamatan Anu Tilu di Perdih Sangkandawi Sayaga lantaran dumasar kena ijiran hujan gede masih bakal karandapan di Kabupaten Bandung. Tepi kak bisa ngabalukarkan Cah ngagede andai. Rezitya Prasaja, Bandung TV. Rezitya Prasaja